Tapi hanya gini, maksud aku kan kamu punya keluarga, Hadi juga punya keluarga. Jangan kita bicara dari keluarga kamu dulu deh, dari keluarganya Hadi. Dan dari keinginannya dia sendiri. Apakah tidak ada keinginan untuk melamar kamu, untuk mengajak kamu di serius? Kalau yang itu udah, dia udah sempat menyampaikan gitu. Aku maunya ini loh, iya. Aku menjanjikan one day kita akan mencapai sana, but not now. Gitu loh. Yang membuat not now itu. Pernikahan itu menurut kakak budaya. Atau apa? Pernikahan itu lebih kepada, apa ya? Kepercayaan atau budaya? Lebih kepada, I don't know, mungkin kepada garis finish one day gitu loh. One day it will happen. Aku selalu bilang sama Hadi, one day it will happen. I promise you that. Tapi not now. Tunggu sampai aku merasa, this is the moment. Gitu loh. Sama belum ada panggilan yang kuat ke arah sana, kita menikmati apa yang kita miliki sekarang aja ya. But are you happy? Oh, very much. Can you see? Yes, you can see. Kita bisa lihat lebih sekali ya. Tapi kita mau kasih riap juga. Boleh paham. Nah, ibu denger dia ngomong apa. I'm very happy. Kita mau kasih riap ya sama sobat ambian. Mungkin ini alasan kenapa sampai dengan sekarang Anya Duinov belum juga menikah. Tak ingin punya anak, Anya Duinov ngaku didukung pacar. Tapi ini kita harus bedakan ya antara belum mau menikah dengan belum mau punya anak. Karena ada juga pasangan yang sudah menikah tapi mereka juga memutuskan untuk belum mau punya anak atau bahkan tidak mau punya ngomongan. Itu ada banyak hal seperti itu. Kalau kamu sendiri gimana? Aku termasuk yang memilih tidak punya anak. Gitu. Kenapa? Belum tapi tidak. Belum tapi tidak. Kedepannya aku tidak akan punya anak. Kenapa itu? Agak bingung kalau ditanya kenapa. Karena apakah harus ada alasan untuk setiap keputusan yang kita buat untuk diri kita sendiri yang tidak mempengaruhi hidup orang lain. Itu aku selalu bingung gitu. Saat ditanya alasan, do I have to put reason? Aku bilang harus apa taruh alasan untuk satu keputusan yang sudah aku pikirkan bertahun-tahun yang hanya mempengaruhi hidup aku bukan hidup orang lain. Kalau aku itu jujur aku sangat setuju dengan, bukan setuju ya, aku tidak mengiyahkan juga. Tapi aku sangat memaklumi keputusan dari seorang Anya Duinov. Dan sangat menghargai juga. Tapi kita lihat bahwa society di Indonesia sendiri pandangan orang kiri, kanan, depan, belakang, apalagi namanya tetangga. Ketika, oh dia belum menikah, dia belum punya anak, dia tidak mau punya anak. Ada sempat ketakutan seperti itu tidak? Selama keputusan aku tidak mempengaruhi hidup mereka, kecuali rasa kepo mereka, aku rasa tidak harus menjadi isu. Apakah keputusan aku akan merusak hidup dia? Tidak. Apakah keputusan aku akan mempengaruhi hidup mereka? Tidak. Itu kenapa sebenarnya aku memilih untuk tidak terlalu membicarakan mengenai hal ini. Karena nanti dianggap, ah, hanya mempengaruhi orang-orang. Aku bilang, aku tidak mempengaruhi. Ini hanya, aku pun memutuskan untuk bercerita pada saat aku sudah berhasil menyampaikan kepada mamaku. Jadi pada saat itu, aku tahunan, aku memikirkan keputusan ini tuh dari aku umur, I don't know, 20-an awal. Oh iya, udah dipikiran seperti itu? Udah, udah muncul berkali-kali. Cuman kan masih dengan culture, terus yang melihat teman-teman apa. Jadi bilang, ah, mungkin cuma emosional sesaat lah gitu. Iya, betul. Terus bertahun-tahun umur 30-an, sekarang 30-an aku akan fase ke umur 40-an. Aku sempat mikir gini, kok makin stronger dan waktu itu ngerasanya gini. Pada saat aku merasa, oke, aku memutuskan untuk tidak memiliki anak. Itu kayak ada satu beban besar di punggung aku tuh yang plong. Iya, sudah lepas gitu ya, Kak. Dan aku bilang, wow, kok gue ngerasa plong? Tunggu dulu deh, mungkin ini cuman apa, gejolak hormon kali ya gitu kan. Terus aku jalanin-jalanin, renungkan, dalemin, memastikan, bicara sama diri sendiri. Dan aku punya, aku memang punya psikiater dalam hidup aku. Karena itu teman curhat yang paling bisa aku jaga, rahasia, aman. Karena mereka ada kode kedokteran yang tidak boleh mepulkar kemanapun. Terus bahas, ini apa ya? Ini cuma emosional sesaat, Kak. Tapi udah begini, apa? Akhirnya mereka kan tidak pernah mengarahkan. Mereka orang yang sangat netral kan secara kedokteran. Akhirnya mereka bilang, mungkin that's what you need or not, we don't know. You think about it, gue bilang gitu, yaudah. Akhirnya saat aku udah putuskan ini yang aku inginkan, saat beban itu tidak pernah kembali lagi, aku nyampaikan ke mamaku.